Bang Herman Bang Kayaknya mah gak ada orang bang Gimana Kita balik lagi aja nih Balik kapan, berangkat juga belum Tadi kata ada orderan Cancel Eh gimana, tanggal lu udah ketemu belum yang hilang? Belum Ini kalau sekarang nih udah 24 jam belum? Belum lah, hilangnya sore Ya udah sih, tungguin aja sampe sore Ah gak bisa, gak tenang gue Ini masalahnya yang aki-aki Ini soyip nyongkong gue Nah yang bapak-bapak tuh soyipnya bokap gue Eh, lu udah tanya sama tetangga lu belum? Semuanya tuh Ah, bener juga lu Iya, iya, iya Lu doang kayak perlombaan Iya, iya Lagian Mau makanan kek Mau minuman kek Lu jangan pake tiup-tiup Itu ada adisnya Masa sih? Iya Bener mas John, kang tadi Saya pernah denger ceramah dari Ustaz Kalau kita meniup makanan atau minuman Itu akan ada bateri yang masuk ke dalam minumannya atau makanan itu Ini satu lagi nih Kalau abis megang pisang goreng Jangan megang HP Ada adisnya juga Iya, kagak Cuma HP lu jadi berminyak Enggak lu aja berminyak, agak enak keliatnya Ah, halo mas John Mas John liat Bang Ojak sama Pak Odie gak? Waduh, dari kemarin sampai sekarang sih aku belum liat cuy Nah, itu dia Mereka ilang sampai sekarang belum pulang-pulang juga Waduh Ngapain, John? Ini Pak Zik Pak Odie sama Bang Ojak ilang Ada yang liat gak? Ah, aneh mas John Biasanya kalau Bang Ojak itu ke rumah mertuanya jebubur Punten-punten ini mah Kalau Pak Odie kemana tuh? Ya, Pak Odie mungkin ngikut Bang Ojak Mau liat si Boy Iya, beg Cuy Bisa jadi Bang Ojak kayaknya ke jebubur ya ke tempat mertuanya Oh, iya juga Yaudah mas John, makasih ya Ada kemungkinan di rumah mertuanya Gue telepon Kang Tisna dulu Kang Tisna, mertuanya tetangga lu? Eh, bukan, bukan Ini maksudnya tetangga gue Oh, berarti mertuanya tetangga lu sama tetangga lu tetanggaan? Eh, gak gitu Jadi, tetangga gue yang sumuruh nama bokap gue Kemungkinan sekarang pergi ke tempat mertuanya Namanya Kang Tisna Eh, aku dengerin dulu sampe gue kelar biar lu ngerti Oke lanjut Nah, pas dibawa ke rumah mertuanya Kemungkinan bapaknya Kang Tisna diajak juga Ngerti? Gue udah ngedengerin omongan lu nih Dari awal sampe akhir Gue tetep kagak ngerti Awas Sampe Ini Tis rumahnya? Iya Bang Yaudah panggil Bapak Ojak Lu jangan panggil bapak lu sama Ojak Panggil yang punya rumah Ini kan sama Bang Herman Bang Tapi kan kita lagi nyari bapak saya sama Ojak Ya tetep aja Panggil tuan rumahnya yang punya rumah Iya, iya Bang Herman Bang Herman Bang Kayaknya mah gak ada orang bang Gimana tuh Bapak Yaudah, cari lagi deh Bentar Bobi ngelepon nih Iya, Bob Halo Kang Kemungkinan Pak Odi diajak Bang Ojak ke rumahnya Pak Danang Astagfirullahaladzim Kenapa saya gak kepikiran ya Yaudah Bob Saya sekarang langsung lelakon Pak Danang ya Iya, iya Sama-sama Si Ahmad makan dengan lahap sekali Ahmad senang sekali makan sayur Ini mana tidur yang hidungnya Assalamualaikum Kang Risna Waalaikumsalam Pak Danang Pak Maaf Pak Saya mau nanya Ojak Sama bapak saya Ada disitu apa enggak Pak Maksudnya Di rumah saya Di Cibubur Iya Pak Ada apa enggak Tidak ada ya Memangnya ada apa Ini Pak Ojak Sama bapak saya Ilang Dari kemarin Belum pulang Kok bisa Yang mana saya tahu Pak Ya udah Coba Nanti sebentar saya Telepon Pak Sofian Bapak Kenapa pak Ojak sama bapak Dari kemarin Belum pulang Ya Allah Kemana ya dia Wah enggak tahu Coba bapak Tanya Pak Sofian dulu Pantesan Kemarin itu Sasi bilang Kalau dia itu Enggak nelpon Sasi Halo Bob Kata Pak Danang Ojak Sama bapak saya Enggak ada di Cibubur Bob Aduh Gimana ya Kamu jangan nanya Sama saya Saya kan enggak tahu Ya udah Bob Saya Mau nyari lagi Sama bapak kamu Kang Maaf Boleh kasih telponnya Ke papa Enggak Bobi Mau ngomong Apa-apa Pak Nih Bobi mau ngomong Sama Bang Deddy Kenapa Bob Pak Bobi ngojek dulu deh Ya udah Ngojek aja sana Tapi Bobi Nggak enak Pak Pak Odi itu kan Teman bayinya Ngkong Bang ngojak juga Teman bayinya Papa Ya udah Tenang aja Biar papa yang cari Amatisna Ya Ya udah deh Pak Tati-ati ya Ya udah cari lagi yuk Cari kemana Kantor polisi Astagfirullahaladzim Apa kita perlu kesana pak Untuk bebasin ojak Sama Pak Odi Nggak perlu Tenang aja Udah diurus Sama Pak Sopyan Alhamdulillah Itu kenapa sih pak Ceritanya Kok bisa sampai urusan Sama polisi Cuma salah paham Iya salah pahamnya itu Karena apa Nyampe Assalamualaikum Gas Waalaikumsalam Masuk Pagernya dikunci Buka aja Buka aja Buka aja Buka aja Kau bisa dibuka Ya udah masuk Katanya udah dibuka Kok balik gak bisa kebuka Leng agak tau Pantesan kunci bawahnya Turunin Kunci bawahnya ada yang nurunin Siapa? Nggak tau Nggak penting Kenapa lama banget sih Datangnya bang Padahal sudah ngebut loh Kalau udah ngebut Udah nyampe sini Dari tadi Maklum Motor sih trouble Kakaknya ngebut Nah kalau agak ngebut Kakaknya ngebut Sama aja Lama-lama juga kan nyampe nya Ada apa sih sayang? Ini bu Bang Ucit Baru sampe Kamu banget Yang penting kan udah nyampe Ya Bang tolong sekalian dipasangin ya Iya bu Siap Terima kasih Terima kasih Loh, eh kamu mau kemana sayang? Mau ke kafe bu. Ciii, mau pacaran ye. Apaan sih? Orang mau cari flashdisk juga. Masa nyari flashdisk di kafe? Kak, kalau mau nyari alasan itu yang cerdas sedikit. Ih, flashdisk temen kakak tuh ilang di kafe. Makanya mau carinya di kafe. Cerita selanjutnya udah ketebak. Apaan sih? Maaf, 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 maaf. Maaf, maaf. Maaf. Ron, kamu bisa main catur gak? Bapakku sih jago. Berarti bapak kamu punya papan catur, Bang? Jago main catur kan? Gak harus punya papan catur juga, Son. Ya juga ya. Yaudah yuk, kita cari papan catur. Tapi di bawahnya. Jak, jago, jago manis. Halo, halo. Mau beli jatsukenya gak? Orang mau main catur, malah disuruh beli jagung. Kan bisa. Main catur sambil makan jatsukenya. Belum ada papan caturnya. Oh, yaudah. Kalau gitu, cari aja dulu. Dia juga lagi mau nyari. Eh, eh. Jadi beli jatsukenya gak? Kagak. Makasih ya, Bang. Sama-sama, Bu RT. Bu, ga? Maaf ya. Kagak sengaja. Enggak sengaja sampe dua kali. Brrrr. Gue RT. Saya pamit ya. Iya. Sabar ya, sayang ya. Tapi ibu itu bangga banget sama kamu. Bangga kenapa, Bu? Bangga. Kalau kamu itu semangat banget mau masak. Sampai gak sabar nunggu tukang gas dateng. Emang kamu itu mau masak apa, sayang? Pirebus. Kendal manis dingin. Kendal manis dingin. Ya, pas banget ketemuan anak ganteng. Pada papan cendol gak nih? Enggak. Kita lagi mau nyari papan catur. Nyari papan catur di mana ya, Bang? Nanyain papan catur sama tukang cendol. Sono nanya sama tukang rujak. Emang tukang rujak jualan papan catur? Jualan rujak. Kendal manis dingin. Kendal manis dingin. Kendal manis dingin. Kendal manis dek matahunya. Kendal manis dingin. Kendal manis dingin rujak jangan landing malis dingin. Wang Eket si. Pak ya, Bu? Kenapa Bang kasman? Anak sekarang udah kagak jajan kekinian lagi. Masa sih? Iya, Bo. Apa jangan-jangan cendol gue udah kuno kali ya? Kalo gue perhatiin anak sekarang doyanya jajan kekinian, Bo. Gak juga, Bang. Tadi aja saya nawarin Jasuke pada gak mau juga. Oh gitu ya? Makin nari makin susah aja nyari duit. Jangan putus asa dulu, Bang. Kalo anak-anak gak mau, kita tawarin aja orang tua. Gimana? Boleh tuh. Jag, 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 jagung manis! Cek, 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 jagung manis dingin! Cek, 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 cek. Haaah, kagak ngaruh.